Ini cara rampa Ini cara rampa itu nanti menuju Kalau ke arahnya isang lah Cara kojik Ini bagian, kita akan mulai siapnya Karena kita tidak bisa kelasnya Kalau belok ke kanan, kita akan menuju Ini arah menuju Sampai jumpa 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 kita berbalik arah ke toko un ya toko roti jaman belanja jaman masa penjajahan itu maka dimangit tapi itu kanya mata-papakku jadi sukai sampai sekarang sama anak-anaknya jadi langsung restoran jaman dulu jadul sekali ada McDonald ya kalau petang-petang malam itu enaknya apa? puternya itu enggak tetanjang Surabaya, jadi kalau jalan kaki masih bisa dijangkau kalau di Surabaya, waduh kan bisa kempor kemudian kempor itu bahasa Jawa ya kalau bahasa Indonesia itu enggak mungkin kalau jalan kaki karena terlalu panjang ruternya kalau malam masih bisa dijangkau kalau kamu masih muda kalau dua tua seperti saya enggak bisa lah ini ada alon-alon pertama ramesh kan ya maklum malam hari Minggu oh ada kegiatan muslim apa ya enggak tahu ya kegiatannya para muslim ada acara ternyata ya saudara kita yang beragama muslim enggak tahu acaranya karena enggak tahu karena di sebelah sana itu ada masjid yang masjid jamek gitu loh si besar yang berapa ya berdekatan dengan gereja mas Rani dan enggak pernah terjadi apa enggak pernah berbenturan gitu walaupun bergeja asam rame dan paget nih mencep gini ya kayaknya sedikit mencep itu tempat dimana saya dulu enggak boleh masuk orang karena memang enggak aneh ya dia memang enggak boleh gaitis gitu loh ya nah di depan saya di depan sana sudah ramayan habisnya kalau saya sering suka depan nanti kalau enggak belanja saya cuma cuci bukit mata terus sekitar per mal kecil lah maksud saya ini udah saya agak panjang ya karena ini memang saya cari yang panjang supaya di belasinya juga lumayan mengangkat bantai yang naik terlekan bukit dilasi yang panjang perjalan saya naik gojek jadi berguna sekali ya gojek itu ternyata dulu kan pernah ada demo antara gojek dan angkutan tuh pernah tapi ternyata gojek itu penting sekali terutama untuk orang yang sudah tua atau orang yang enggak bisa naik kendaraan tuh berguna banget yang tadi ya ada acara muslim ya untuk orang subscribe tolong ya di subscribe channel saya panjang ini ada acara apa tuh mas oh pantasan rame ya dimasih jame itu ya Indonesia ini beragam agama tapi tetep rukun enggak ada apa yang kayak yang anarkis pun enggak ada terutama di kota Malang ya enggak ada yang anarkis walaupun sentralnya yang agama Islam itu kan yang paling besar tapi enggak terjadi apa-apa di kota Malang ini terutama ya karena toleransi orang kota Malang itu bagus sekali memang walaupun orang muslim itu paling besar tapi mereka enggak enggak menindas yang kayak naslan itu yang kecil ya itu enggak ada aman-aman aja di kota Malang ini ini daerah hampir lupa saya kecina enggak ini enggak ada kecina ini ini orang rewati di ada kecina kalau entara orang malang pasti tahu ini menurut ini arahnya kita menurut kan jauh sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati